Ini gila sih, Indonesia itu negara dengan pengguna vape terbanyak di dunia. Simpelnya gini datanya ya, 1 dari 4 orang pernah pake vape. Mau tau seberapa gede? Biaya cukai vape aja, 1 triliun rupiah di 2022. Nah kalo kalian tau brand ini, yang Relax Infinity, penjualannya tuh sampe ratusan juta dolar. Nah tapi mungkin kontroversinya gini, vape dulu diciptain biar orang berhenti merokok. Sekarang vape itu lebih malah targetin orang yang gak pernah merokok, apalagi anak muda. Balik lagi menurut gue ini masalah moralitas, gue mau coba aja kalian diskusi. Kalo misalnya ternyata begitu, faktanya vape bukannya membantu malah bikin orang yang gak ngerokok mulai vaping. Apa itu hal bagus, apa hal gilek? Kedua, kalo misalnya ada bisnis gede banget dan ambil cuan dari market ini. Apakah mereka baik, apa mereka jahat? Apa yaudah, bisnis is bisnis. Sampai di tahap Indonesia meregulasi, baru nanti bisnisnya lebih mundur. Kayak kasusnya Jul, di luar negeri yang sempet jadi perusahaan tercepat di dunia, sampe sekarang banyak lawan regulator. Nah gue gak tau masa depannya di Indonesia gimana. Gue sendiri lagi coba berhenti vaping, tapi susah banget. Padahal dulu gue gak ngerokok. Menurut kalian gimana perihal vaping di Indonesia?